Intro Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengungkapkan bahwa 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi merupakan anak di bawah umur. Hal ini disampaikan oleh Kabit Yandokpol Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijat Moko saat konferensi pers pada Senin 23 September 2024. Heri menjelaskan bahwa proses identifikasi ketujuh jenazah dilakukan menggunakan alat mobile Automate Multi-Biometric Identification System. Ia juga menambahkan bahwa usia korban berkisar 14 tahun sehingga belum memiliki KTP, meski ada yang sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP. Lebih lanjut, Heri mengungkapkan bahwa baru 5 keluarga korban yang mendatangi posko DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ia juga meminta keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera mendatangi posko DVI di posko anti-mortem atau menghubungi hotline 0218-9809-3288. Rumah Sakit Polri saat ini tengah mendalami data-data yang sudah diserahkan keluarga, seperti rapor atau ujah sah yang terdapat cap sidik jari korban, kartu keluarga, hingga rekam medis. Dan sebagainya. Artinya ciri awal yang dia ketahui bisa update. Kemudian baju, melaporkan bajunya, dan sebagainya. Kemudian identitas yang dilaporkan. Ini penting. Jadi pada waktu tadi rekonsiliasi, dibawakan rapor, namun sidik jari yang ada di rapor belum bisa terbaca. Sehingga diharapkan ada rapor atau identitas yang ada sidik jari ini yang kita bisa berikan dengan tim Inafi dari data yang ada di jenazah. Kemudian kartu keluarga, kemudian alat-alat pribadi, misalnya sikat gigi, baju yang masih belum dicuci, kemudian topi, dan sebagainya. Nah itu sebagai primer untuk kita ambil sama DNA. Kemudian foto yang terbaru, kalau ada terbaru, yang nampak giginya. Sehingga kita bisa membandingkan dari data antemortem dan post-mortem tersebut. Jadi kami tetap berproses. Nanti kami akan melanjutkan, besok kita akan melanjutkan rekonsiliasi dengan data yang sudah kita terima dari keluarga, dan temuan terakhir yang kita dapat pada saat pemeriksaan lanjutkan di kamar jenazah. Saya kira kira-kira rekan-rekan, nanti update kita akan sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau pemeriksaannya, apakah dikasih secara untuk bisa dilihat berapa lama sudah ini dan itu sudah dipiksa belum Pak? Sudah, jadi pemeriksaan sudah lengkap, termasuk pemeriksaan tambahan yang kita telah lakukan, karena kemarin ditemukan di Jusume, tadi pemeriksaan dasar-dasar pemeriksaan pada korban terendam dalam air, sudah kita asarkan, termasuk pemeriksaan tambahan, toksikologi, dan patologi anatomi, termasuk pemeriksaan screening.